Orang mau bunuh diri, apapun motifnya ya Terletakkan kasus percintaan kah Atau kasus ekonomi lah, atau kasus apa saja Ini kan sebetulnya ingin menyelesaikan persoalan hidupnya Dekat sekali dengan kasus bunuh diri ini Tetapi kan pasti dimulai dengan abah-abah Abah-abah dia mau mati Boleh enggak itu dalam agama Kita bercita-cita mau mati Ulama itu sepakat Untuk wajib mengkapani dan menuburkan mayatnya orang yang meninggal Karena dihukumi sama dengan hukuman di Bahkan di situ dijelaskan Wamin dalika al-muntahir Termasuk juga yang tetap di tajihis adalah muntahir Yang mati bunuh diri Kalau kasus kayak dipinrang itu Boleh enggak ituan Kayak pertolongan dari basnas itu Ini kan nalur warimin, orang berhutang Jumpa lagi kembali bersama saya di channel ini Channel yang merupakan virus positif Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia dan akhirat Amin Satu riset menunjukkan bahwa Indonesia Adalah merupakan salah satu negara di dunia Yang memberikan sumbangsi terbesar Dari banyak kasus bunuh diri di dunia Dan kalau kita runut berdasarkan riset itu Kita ke wilayah timur Sulawesi barat lumayan Sebagai sebuah provinsi yang memberikan kontribusi Kasus bunuh diri di Indonesia Dan kasus yang paling mengharubirukan kita semua Adalah pada saat Seminggu yang lalu Kalau tidak salah Empat-lima hari yang lalu Tapi itu bukan di Sulawesi barat Tetapi di Sulawesi selatan Di mana ada seorang ibu-ibu Yang kemudian melakukan bunuh diri Dengan cara menggantung diri Tetapi sebelum itu kemudian Sebelum ia melakukannya Ia Apa namanya Ia membunuh terlebih dahulu Kedua putranya Kedua anaknya dengan cara memberikan racun Kita akan membincang fenomena ini Tentu dari perspektif agama kita Tentang kasus bunuh diri ini Bersama narasumber Yang sudah hadir di tempat ini Perkenalan ini ya Mukaddimah Sudah ada pampletnya Kemarin belum resmi Bersama narasumber kita Beliau adalah salah satu dosen Dari Ma'ahat Ali Pondok Pesantren Salafiyah Parapet Yang kalau tidak salah Juga Apa ya Ketua Ketua Prodi apa Sekretar Katib 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 Ma'ahat Ali Katib Ma'ahat Ali Katib itu sekretaris Oh iya Kalau Direkturnya sendiri siapa Guru kita 6 guru Kehjabarulatik Bisyurah Dan Dosennya Itu ada yang dari luar ya Ada dari luar Tapi juga alumni Pondok Pesantren Salafiyah Parapet Seperti Seperti Doktor Syahid Doktor Goffar Dan Prop Wajidi Ini kan baru Beberapa tahun saja ini jalannya Sudah Ya Alhamdulillah Sekarang angkatan pertama itu Sudah semester 5 5 ya Berarti Sudah tiga Angkatan Sudah tiga angkatan Masuk Itu tahun berapa Dapat izin operasional dari Kementerian Jawa Tiga tahun yang lalu Berarti Dua Tiga tahun yang lalu 2019 ya Baik Ini Sudah ini Apa Tentang Fenomena Kasus Bunuh diri Ini dalam Kacamata Kacamata Ata ini Melihat Ini sebetulnya Fenomena apa ini Artinya kita mencoba untuk melakukan Tindakan-tindakan preventif Yang sampai juga terjadi di sekitar kita Karena ini kan penyakit begini Siapa saja bisa kena ini Iya Jadi Bunuh diri itu Sudah terjadi Berapa Lampau yang lalu Artinya bukan hanya sekarang Sudah dari dulu Ada yang Bunuh diri seperti itu Nah bunuh diri seperti ini Ini bisa lahir Dari Berbagai macam masalah Seperti yang diungkap tadi itu Di antaranya adalah masalah ekonomi Sehingga seorang ibu tega Menghabisi dua orang putranya Dan juga menghabisi dirinya Nah biasanya yang seperti ini Ini lahir dari keputus asaan Nah putus asa itu Karena Kalau dalam kacamata agama Putus asa itu lahir Karena tidak keseimbangan Antara khawb dan rojak Oleh karena itu Ulama-ulama kita Selalu mengingatkan kepada kita Kun bainal khawbi war rojak Berdirilah engkau Bertempatkan dirimu Di antara khawb dan rojak Karena kalau khawbnya Terlalu tinggi Akan melahirkan putus asa Kalau rojaknya yang terlalu tinggi Akan melahirkan Tasahul Menyepelehkan sesuatu Jadi Karena tidak seimbang dari itu Dan itu juga Tidak seimbang yang mungkin Karena kurang sentuhan Keagamaan kepada mereka Di seperti ini Kalau kita baca Riset-riset itu Asbab dari Kasus-kasus ini kan Ya Paling tertinggi memang Persoalan ekonomi Ada juga Masalah Kesehatan Dan ternyata itu juga Punya hubungan dengan COVID-19 Kemarin pada Pasal 2020 Juga ada Tentang Gangguan Psikologi Misalnya orang Paling banyak Kalau orang maja itu Ya pastilah Kasus percinta Itu Ditinggal pacarnya Atau misalnya Karena terlalu lama Akhirnya Pacarnya Kawin dengan Laki-laki lain Atau perempuan lain Dalam Dalam Apa Dalam agama kita Seperti apa ini Memandang Ya Mudah-mudahan mereka semua Sudah diampuni oleh Allah Subhanallah Amin Karena sudah Sudah berlainan alam Dengan kita Tetapi kita ingin tahu Seperti apa Agama kita ini Memandang Kasus-kasus Bunuh diri Seperti ini Kalau Bunuh diri Jelas Allah sampaikan Dalam Al-Quran La taktulu Ampusaku Janganlah Kalian Membunuh Diri kalian Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau juga Mengatakan Man tarodda Min jabalim Napsahu Pakota Lahu Barang siapa Yang melemparkan Dirinya dari Gunung Artinya Menceburkan diri Pakota Lahu Kemudian Mati Maka tempatnya Neraka Jahannam Neraka Jahannam Sehingga Ulama Mengatakan Bahwa Bunuh diri ini Termasuk Daripada Kabair Termasuk Daripada Dosa besar Nabi Bunuh diri Seperti ini Jadi memang Agama kita Melarang Hal yang Seperti itu Dalam Kondisi Apapun Bahkan Dalam Kondisi Perang Meskipun Ada ulama yang Mengatakan Tidak boleh Dalam Kondisi Perang Karena Ada Kejadian Nah Dalam Sebuah Riwayat Ada Seorang Sahabat Yang gagah Berani Di medan Perang Dia hebat Jago Dan seterusnya Tetapi Dan semua Sahabat-sahabat Lain ini Kagum Sama orang itu Kagum Luar biasa Tapi apa Kata Rasulullah Rasulullah Merespon Itu kata Rasulullah Min ahlin nar Dia itu termasuk Daripada penduduk neraka Kenapa Nah Herang semua Sahabat Kalau Kata para Sahabat Kalau dia Saja Min ahlin nar Pak aina Pak aina Nahnu Maka kami Bagaimana lagi Nah Ternyata Ada seorang Sahabat Yang menjadi Saksi Bahwa Sahabat ini Selalu mendampingi Laki-laki tadi Yang dianggap Hebat dalam Berperang Mendampingi Dan Ternyata Di akhir hayatnya Orang itu Dia dalam keadaan Tidak mampu lagi Dia cabut Panah dari tubuhnya Dia cabut Panah dari tubuhnya Lalu dia tancapkan Kedirinya berulang-ulang kali Sampai dia meninggal dunia Karena tidak sanggup lagi Menahan Rasa sakit Nah ternyata itu yang menyebabkan Rasulullah menyampaikan Min ahlin nar Padahal dia orang yang hebat Di medam perang Atau mungkin karena teriming-iming Kalau orang mati di medam perang Syahid Bisa jadi begitu Tapi disitu Alasannya yang disampaikan Disitu ya karena Tidak sanggup lagi Menahan rasa sakit Sehingga dia Mengakhiri hidupnya Dengan cara itu Kalau hadis tadi itu Melempar Kasus yang diangkat itu kan Melemparkan diri Dari gunung Nah itu kan mungkin Kasus Kasus Arab Kasus orang Arab Masa dulu Karena mungkin Begitulah cara Orang bunuh diri Nah konteks hari ini kan Model Model orang bunuh diri itu kan Sekarang sudah canggih-canggih Bahkan satu kali sentuhan Bisa jadi sudah mati Itu apa sama? Ya Saya lupa Bunyi teksnya Yang jelas ada riwayat Orang yang mengakhirkan Kurang lebih maknanya begini Orang yang mengakhirkan dirinya Dengan menancapkan pisau ke tubuhnya Dan dengan meminum racun Maka pisau itu Akan menikam dia di neraka Dan racun itu Akan menyiksa dia di neraka Kalau pakai racun Kalau pakai pisau Nah dari sini Dikiaslah yang lain Kalau gantung diri berarti Dikiaslah yang lain Artinya Mana daripada hadis ini Apa yang mengantarkan dia Kepada kematian Mengantarkan dia mengakhiri dirinya Nah itu juga bagian siksaan Yang akan dia dapat di akhirat nanti Itu kan begini Orang mau bunuh diri Apapun motifnya Terkatakan Kasus percintaan Atau kasus ekonomi Atau kasus apa saja Ini kan sebetulnya Ingin menyelesaikan Persoalan hidupnya Artinya Oke lah Kalau saya sudah mati Ini mungkin selesai Kayak kasus Terlirik hutan misalnya Apa memang itu Sudah selesai Padahal kan tidak Iya Memang Ada Ada riwayat Yang Mauturohatul mu'minin Iya betul Mati itu Adalah Peristirahatannya Orang yang Beriman Oke Yang perlu Yang perlu kita amati Daripada riwayat ini Akhirnya Lilmu'minin Bagi orang yang Beriman Karena memang Kematian ini Semua manusia Terlepas Daripada taklif Jadi tidak Tidak ada lagi Kewajiban ini Tidak ada lagi Larangan ini Larangan artinya Istirahat Tinggal Menikmati hasil Daripada Usaha kita Jadi memang Kalau Kematian itu Akan mengakhiri Ya memang Yang diakhirkan Disitu adalah Taklif Taklifnya Tetapi Buah Daripada taklif itu Itulah yang akan Dirasakan Maka Akhirat itu Adalah Disebut Sebagai Darussawab Kampung Yang Tempat kita Menikmati Hasil jeripaya kita Jadi tidak benar Kalau Dia mengakhirkan Dengan harapan Selesai masalah Justru Masalah besar Yang akan dihadapi Setelah kematian itu Bahkan kematian itu Sendiri Masalah besar Dan dengan Ada istilah itu Kuburan kan Namanya yang lain kan Tempat Peristirahat Terakhir Peristirahatan Mungkin diambil dari tadi itu Rohan Tapi orang-orang yang Yang beriman Memang dia istirahat Tinggal menikmati Atau memang Dilarang ke dalam agama ini Misalnya nih Saya Bercita-cita Mau mati Cepat begitu Ini kan Dekat sekali dengan Kasus burung diri ini Tetapi kan Pasti dimulai dengan Aba-aba Aba-aba Dia mau mati Ada Boleh enggak itu dalam agama Kita Bercita-cita Mau mati Ya boleh Ya tidak apa-apa Kita Kita Bercita-cita Ingin meninggal Misalkan Kita ini Sudah bosan Dengan Kehidupan di sekitar kita Yang maksiat Sudah lahir Dan seterusnya Nah Sehingga kita Meminta Ya Allah Jikalau Kematian ini Baik bagiku Ya kasih mati Maka Ya Allah Itu doa Salah satu Kan ada Doa yang Diajarkan oleh Rasulullah Ketika kita Tidak sanggup lagi Menahan sakit Tidak Sanggup lagi Menahan sakit Bukan Lantas Membunuh diri kita Atau mencaci Allah Tetapi kita berdoa Ya Allah Jikalau mati Lebih baik bagiku Maka matikan Tetapi jikalau Hidup lebih baik Maka sembuhkan Saya Nah disini Disinilah Ada sinyal Oh ternyata boleh 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 Berangan-angan Untuk Mati Iya Tetapi Melakukan perbuatan Yang mengakibatkan itu Jangan Itu yang tidak boleh Jangan Iya yang tidak boleh Cabut minyak wakil Allah Sudah capek mainnya Itu mungkin tidak boleh ya Tidak boleh juga Iya Kecuali kalau dalam Perspektif doa tadi Doa tadi Ya jikalau Ada kebaikan ya Kasih hidup Berarti kita Kita serahkan kepada Allah Terserah Allah yang menilai Apakah hidup itu lebih baik bagi kita Karena akan Menambah pundi-pundi amal kita Atau malah Hidup ini Akan mengerus keimanan kita Berarti lebih baik Apa siksanya Orang yang Mati bunuh diri gitu Selain dari ayat tadi itu Ya tadi itu Jahannam Ada ancaman-ancaman dalam Hadis-hadis yang lain Atau Keterangan ulama kita Selama ini Saya belum Belum dapat Yang tadi itu hanya Yang dia Jahannam Dia berada di Jahannam Kemudian Dia akan disiksa Bagian siksaan yang dia dapat Adalah Alat yang dia gunakan Atau cara yang dia gunakan Untuk mengakhiri Jadi kalau Anda Mengakhiri hidup Anda Dengan minum Pacun cyanida Nanti di neraka Nanti di neraka juga disiksa Dengan si ayat Sekarang kan motifnya Banyak-banyak Untung kalau mati Kalau tidak mati Tidak mati ya IC Yang perlu juga Sekarang kita Pikirkan Adalah Penilaian dari Masyarakat Terkadang ada Masyarakat Yang Mendapati jenazah Yang bunuh diri Seperti itu Yang tidak Tidak ingin mengurus Dia tidak ingin mengurus Karena Berpatokan Dengan riwayat Yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah didatangkan Kepada beliau Jenazah yang mati Bunuh diri Rasulullah Tidak mensolati Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak mensolati Sehingga Dari Zohir riwayat ini Mereka tidak Melakukan itu Tidak ingin Mensolati Dan seterusnya Padahal Ulama mengkomentari ini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak menyolati Bukan berarti Lepas Kewajiban kita Untuk Tajihi Zulmayin Tetapi itu Bentuk bahawa Rasulullah Tidak ridho Dengan perbuatan itu Mana dalilnya Bahawa Sang mayat ini Tetap memiliki Hak keislamannya Rasulullah Tidak melarang Sohabat lain Menyolati dia Tapi Musuh untuk nabi Yang tidak Hanya Rasulullah Nah Sehingga dalam kitab Tuhpatul Muhtaj Dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah Disebutkan bahawa Ittafakal ulama Walawujubit Takfinil Mayitil Muslimi Wadafni Ulama itu Sepakat Untuk Wajib Mengkapani Dan menguburkan Mayatnya Orang yang Meninggal Karena Dihukumi Sama dengan Hukum mandi Bahkan disitu Dijelaskan Termasuk juga Yang Tetap Di tajihiz Adalah Muntahir Yang mati bunuh diri Karena Meskipun Muntahir itu Dalam Kita Ini Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Pelaku dosa besar Kan bukan kafir Jadi Kalau dia Bukan kafir Masih muslim Nah Kalau muslim Selama tidak Mati syahid Berarti tetap Wajib Di kapani Di sholati Di pendidikan Karena ada Sebagian Saudara-saudara kita Yang Tidak mau lagi Mengurusi itu Ada Tidak Maksudnya Begini Ketika Pihak Ada keluarga Ada keluarga Yang dengan Kau sebegitu Apa yang Semestinya Harus dilakukan Oleh Pihak Keluarga Misalnya Maksudnya Dengan Cara apa Kemudian Pihak Keluarga Ini Doa Atau Apakah Sehingga Bisa terlepas Ahlul Mayyid Yang bunuh Diri Apa namanya Mayyid Ini Bisa terlepas Dari Atau Sudah Tidak ada Lagi Pengampungan Tetap Tetap Kan Begini Selama Dia Meninggal Dalam Keadaan Dia Meninggal Masih Menyandang Status Muslim Nah Kalau Masih Menyandang Status Muslim Berarti Sama Dengan Muslim Yang Lain Sama Statusnya Yang Mati Bukan Bunuh Diri Sama Bagi Kita Artinya Sama Bagi Kita Kita Ini Masih Berpeluang Untuk Mendoakan Dia Memintakan Ampunan Sama Dia Yang Tidak Bolehkan Didoakan Minta Ampunan Itu Yang Bukan Muslim Itu Yang Tidak Boleh Jadi Dia Ini Tetap Muslim Jadi Kita Keluarga Ini Masih Berhak Untuk Itu Mendoakan Allahumma Firlahu Allahummarhamhu Tetap Kita Doakan Dan Justru Karena Keluarga Kita Meninggal Dalam Keadaan Seperti Itu Dia Butuh Sekali Dengan Doa Kita Nah Dengan Doa Kita Sehingga Tetap Routinitas Doanya Bahkan Seharusnya Lebih Intense Lagi Karena Sangat Butuh Oke Terakhir Tentang Kasus Ini Coba Kasih Pencerahan Berikan Pencerahan Coba Ke Masyarakat Kita Supaya Kemudian Adalah Upaya-upaya Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Sama-sama Supaya Kita Semua Ini Janganlah Ada Yang Memilih Mengakhiri Hidup Dengan Cara Itu Saudara-saudara Sekalian Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Menentukan Kapan Kita Meninggal Kapan Kita Dilahirkan Dimana Kita Dilahirkan Dan Kita Hidup Di Tengah-tengah Keluarga Seperti Apa Itu Semua Sudah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jauh Sebelum Kita Dilahirkan Ke Bumi Ini Maka Ketika Ada Masalah Ketika Ada Masalah Yang Yang Menghinggapi Kita Maka Kita Seharusnya Lari Kepada Yang Memberikan Masalah Itu Lari Kepada Yang Memberikan Masalah Itu Dan Allah Itulah Yukallifullahu Nafsan Illawus Ah Allah Tidak Akan Memaksa Seseorang Sesuai Kecuali Sesuai Dengan Kemampuannya Allah Tidak Akan Menimpahkan Kita Cobaan Kalau Kita Tidak Bisa Memikul Cobaan Itu Biasanya Kita Putus Asa Karena Kita Merasa Bahawa Diri Kita Tidak Mampu Untuk Memikul Padahal Allah Subhanahu Ta'ala Sudah Mengetahui Bahawa Kita Mampu Sehingga Dipikulkan Seperti Itu Nah Ketika Ada Masalah Seperti Itu Kita Berkacalah Kepada Pendahulu Pendahulu Kita Kita Berkaca Kepada Nabi Nabi Kita Ketika Mereka Dapat Masalah Pelarian Mereka Adalah Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Tidak Ada Jalan Lagi Bagi Nabi Ibrahim Untuk Selamat Dari Bakaran Api Namrud Beliau Lari Kesana Ke Allah Subhanahu Ketika Tidak Mampu Lagi Berbuat Apa Apa Di Dalam Perpaus Lari Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nabi Musa Ketika Tidak Ada Jalan Lagi Maju Akan Dibinasakan Oleh Fir'aun Mundur Ada Laut Yang Siap Menenggelamkan Berjauh Kembali Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Ini Yang Jadi Pegangan Pegangan Kita Dan Juga Saya Himbau Pada Diri Saya Pribadi Serta Saudara Saudara Sekalian Agar Terhindar Dari Yang Seperti Ini Jangan Lepas Daripada Majlis Ilmu Dimana Ada Majlis Ilmu Hadir Nah Kalau Kita Tidak Bisa Hadir Secara Nyata Ya Hadir Di Majlis Ilmu Yang Mayah Nah Insyaallah Ini Obat Semua Obat Daripada Kegalauan Kita Karena Dengan Mengingat Allah Akan Tenang Perasaan Kita Mengingat Allah Kan Banyak Macamnya Kalau Kita Tidak Bisa Mengingat Secara Sendiri Cari Tempat Dan Orang Yang Bisa Mengingatkan Kita Nah Insyaallah Jikalau Kita Selalu Ingat Kepada Allah Kita Dekat Dengan Orang Yang Ingat Kepada Allah Atau Kita Bersama Dengan Orang Yang Bisa Mengingatkan Kita Kepada Allah Maka Hal Dan Perlu Diingat Seperti Yang Kami Sampaikan Tadi Kematian Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Bahkan Kematian Itu Adalah Awal Daripada Masalah Besar Yang Akan Kita Hadapi Awal Daripada Kesulitan Yang Akan Kita Hadapi Nah Coba Bayangkan Mungkin Kesulitan Kita Di Dunia Ini Ya Hanya Berapa Lama Saja Usia Sekarang Susah Kita Dapatkan Orang Yang Berumur 100 Tahun Artinya Kesulitan Dunia Ya Paling Lama 100 Tahun Tapi Setelah Mati Ini Misalkan Berada Di Alam Kubur Itu Kesulitan Yang Luar Biasa Kesulitan Yang Luar Biasa Pikirkan Pikirkan Apa Sudah Cukup Bekal Kita Untuk Menghadapi Kesulitan Apa Sudah Cukup Bekal Kita Untuk Menghadapi Lamanya Kita Di Alam Kubur Nenek Kita Saja Sekarang Mungkin Yang Mati 300 Tahun Yang Lama Dikubur Jadi Itu Adalah Awal Daripada Masalah Besar Dan Kematian Pun Itu Adalah Masalah Besar Juga Bagi Diri Kita Yang Mudah-mudahan Kita Dan Keluarga Kita Serta Anak Keturunan Kita Dihindarkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Hal-hal Yang Seperti Itu Dan Ingat Terus Allah Tidak Ridho Rasulullah Juga Tidak Ridho Kalau Kita Mengakhiri Hidup Kita Dengan Sengaja Terima Kasih Saudara-saudara Sekalian Inilah Akhir Dari Perbincangan Saya Tentang Kasus Bundiri Anda Yang Tengah Galau Atau Ditinggal Kekasih Misalnya Kawin Lagi Salah Anda Sendiri Karena Membiarkan Terlalu Lama Sang Wanitanya Menanti Tetapi Yang Jelas Apapun Masalah Anda Baik Itu Kasus Depresi Atau Kasus Ekonomi Seperti Kata Ustadz Tadi Jangan Pernah Berpikir Untuk Mengakhiri Hidup Secara Sengaja Karena Ternyata Itu Bukan Menyelesaikan Masalah Tetapi Itu Adalah Awal Dari Masalah Besar Yang Akan Kita Hadapi Pada Kehidupan Setelah Kehidupan Kita Di Dunia Ustadz Ini Apa Kalau Kasus Kayak Dipinderang Itu Boleh Nggak Itu Pertolongan Dari Basnas Itu Orang berhutang Gorim Yang Dilihat Dulu Gorimnya Untuk Apa Kan Ada Kriteria Untuk Apa Kalau Memang Gorimnya Untuk Bukan Untuk Yang Yang Penting Sekali Artinya Bukan Untuk Kebutuhan Pokok Maka Itu Tidak Ditanggung Tapi Kalau Untuk Kebutuhan Pokok Boleh Misalkan Dia berhutan Dan Tidak Mampu Untuk Memang Betul Ini Memang Untuk Kebutuhan Pribadinya Seperti Nah Kemudian Atau Bukan Kebutuhan Pokok Tapi Untuk Islah Atau Untuk Meredangkan Fitnah Nah Kalau Untuk Meredangkan Fitnah Meskipun Dia mampu Membayar Itu Boleh Dibayarkan Dari Zakan Kalau PNS Yang Hutan Di Bank Bukan Waris Makasih Mudah-mudahan Ini menjadi Referensi Racun Positif Bagi Anda Untuk Menatap Kehidupan Yang lebih Baik Dan Berharap Kita semua Dan termasuk Keluarga kita Seperti harapan Dan doa Dari ustaz Tadi Mudah-mudahan Kita semua Terhindar Dari Kematian Dengan cara Yang Seperti ini Dan kita Semua mati Dalam keadaan Husnul Khatimah Amin Allahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi